Sambil kita menyalurkan hobi, sambil mencari uang juga. Awal bikin stel, saya awal bikinnya pakai PSR 2000. Dulu bikin stel dangdut, stel peroncong, stel-stel macam-macam, stel-stel pop. Kita harus bikin stel song, ada yang di intro satu, kita bikin berapa bar, ada yang 10 bar, tergantung lagunya, kebutuhannya. Karena biar supaya mirip dengan asli lagunya. Saya main keyboard itu dari SMP. Kebetulan papa saya juga pemain keyboard, dia mempunyai keyboard tersebut, 620. Itu saya pelajarin, sampai sekarang jadi ahli profesi saya sebagai pemain keyboard dan menafkai keluarga. Pakai PSR 2000 sudah sangat mendukung sekali. Itu semua kebutuhannya, semua ada di situ. Buat kebutuhan bikin stel dangdut, stel apapun itu. Di sana sudah ada drum kit, sudah ada arabik, semua. Bassnya juga sudah enak di dalam-dalam keyboard PSR 2000. Teman-teman tuh banyak yang seneng pun. Enak stelnya nih, buat bikin stel dangdut, stel pop. Coba dong pun, gue pesen bikin stel ini, stel ini, stel ini, stel ini. Jadi menambah semangat saya untuk nyari nafkah atau bikin-bikin stel, bikin-bikin stel. Karena dari stel, dari hobi, banyak yang ngajakin event-event, kayak event organ tunggal, event wedding, event-event share tijab, event-event, ya banyak deh pokoknya. Jadi keterusan, jadi keenakan deh. Jadi hobi tersalurkan gitu. Dulu pernah diundang sama Pak Kedubes ya, untuk ngisi di Cina waktu itu acara Agustusan, tanggal 17 Agustus, saya ngisi di sana. Nah, ketika saya ngisi acara di sana, ditanya kan, keyboardnya apa mas? Saya menggunakan PSR pak, oh menggunakan PSL ya. Setelah acara hari kemerdekaan di Cina, di Kedubes Cina, saya dipanggil ke kantor tuh, dipanggil. Mas Bukun coba deh ke kantor dulu. Iya pak, siap pak. Oh iya, nanti mas Bukun setelah pulang, keyboard PSLnya nggak usah dibawa, biar nanti saya bayarin buat di kantor di sini. Oh iya pak, siap. Jadi setelah saya main di Kedubes Cina itu, keyboard saya langsung dibayarin karena dia saking senangnya sama keyboard PSL buat di kantor Kedubes Cina itu. Nah, setelah saya ditransfer uangnya, ya langsung saya beli lagi dong keyboard. Beli keyboard lagi, beli keyboard PSR lagi. Waktu itu saya beli keyboard lagi PSL 970. PSR dipergunakan itu sangat mudah sekali. Dengan ada fitur-fitur semuanya yang ada. Tinggal kita bisa lihat di situ ada fitur piano, apapun, fitur ditinggikan nadanya, temponya juga bisa dicepetin. Jadi semua tuh organ tunggal itu bisa di-backup semua, dari instrumennya semua. Misalnya kayak sulinya, saya gitar distorsinya, kayak semua drumnya kita bisa bikin semua sesuai keinginan kita atau sesuai dengan konteks lagu-lagu yang kita pelajarin. Kadang-kadang acara Sertijab kan biasanya suka ada request lagu. Sampai-sampai tuh saya pernah disawer itu, sampai 200 dolar itu. Saking senangnya dia, saya iringin lagu-lagu daerah karena permintaan dia, saya turutin. Yang paling berduka itu, pernah saya waktu itu ngisi acara kan, ngisi acara. Jadi saya disuruh pulang karena memakai brand PSL. Karena emang ada, apa namanya, panatik ya daerah sono. Panatik kayak brand lain gitu. Jadi brand lain, jadi dia kayak emang panatik banget dengan brand lain. Setelah itu saya kembangin lagi, ternyata di jamannya PSL itu waktu itu jaman 950 ya. Nah itu bisa nginset data, bisa nginset data gendang aslinya bisa diinset di situ. Saya pun juga ditanya-tanyakan, ini kok keyboard bisa begini? Bisa sampling, bisa nginset data semuanya dengan sesuai keinginan kita. Akhirnya bisa diterima di lulu depok keyboard-keyboard PSL ini. Semakin berkembang pesat lah pas dengan adanya sampling itu. Saya bisa menghidupi anak istri sampai-sampai bisa buat ya beli rumah lah walaupun kecil-kecilan, walaupun sedikit-sedikit gitu. Harapan saya untuk PSL selalu berinovatif dan selalu mendengarkan masukan dari user-user yang ada di seluruh Indonesia.